Kisah si pedang kilat jelit 1 Malam yang gelap dan dingin hawa yang amat dingin menyusup tulang membuat semua orang lebih suka tinggal di dalam rumah, menghangatkan diri dengan api di perapian. Jalan raya di depan ruang-rumah besar itu amat sepi, tak nampak seorang pun di sana. Angin bertiup lembut, membawa hawa yang amat dingin sehingga lampu-lampu gantung yang bergoyang perlahan itu seperti ikut kedinginan, cahayanya lembut dan redup. Belum juga tengah malam, namun kota itu seperti kota mati, tidak ada kesibukan di luar rumah. Akan tetapi, di atas sebuah rumah yang besar dan tinggi karena berleteng, ada kesibukan yang aneh. 5 bayangan hitam berkelebatan di atas wuungan rumah itu dan dari gerakan mereka yang cepat bagaikan 5 ekor burung Raja Wali, mudah diketahui bahwa mereka adalah orang-orang yang memiliki ginkeng, ilmu meringankan tubuh, yang cukup tinggi. Angin yang berdesah di antara daun-daun pohon membantu mereka, menghilangkan sedikit suara yang ditimbulkan kaki mereka ketika mereka dengerak di atas wuungan dan genteng. Biarpun mereka memiliki ilmu silat yang tinggi, namun mereka bersikap hati-hati sekali. Hal ini tidaklah mengherankan kalau diketahui bahwa pemilik rumah itu adalah seorang ahli silat kenamaan yang dikota nanting dikenal sebagai Kwa Ang Hiong, pendekar Kwa. Dia bernama Kwa Tin, seorang atil silat murid siau limpa yang dihormati semua orang karena wataknya yang gagah perkasa, selalu menentang kejahatan dan membela kebenaran dan keadilan. Kwa Tin memiliki perusahaan toko kain yang cukup besar dan maju sehingga keadaan keluarganya tergolong nampu. Rumahnya besar, di bagian depan dibuka sebagai toko kain, di belakang sebagai rumah tinggal di mana dia tinggal bersama istrinya dan anak tunggalnya, seorang anak laki-laki bernama Kwa Bun Ho yang pada waktu itu sudah berusia 15 tahun. Nama Kwa Ang Hiong dihormati di kota nanting karena sudah beberapa kali pendekar ini berhasil membasmi para penjahat yang mengganggu keamanan penduduk nanting. Beberapa kali para penjahat yang menganggap Kwa Tin sebagai pengganggu dan penghalang pekerjaan mereka, mencoba untuk membalas dendam. Akan tetapi setelah mereka selalu dikalahkan Kwa Ting yang liai, kota nanting menjadi aman dan tidak ada penjahat berani beraksi di kota itu atau di dusun-dusun sekitarnya. Apalagi setelah putranya mulai menjadi pemuda remaja, keluarga Kwa semakin ditakuti penjahat. Sejak kecil, Kwa Bun Ho digembleng oleh ayahnya sendiri. Ternyata dia memiliki bakat yang amat baik, bahkan lebih baik daripada ayahnya sehingga setelah dia berusia 15 tahun, ilmu silat ayahnya telah dipelajarinya semua dan tingkat kepandainya hanya sedikit saja di bawah tingkat ayahnya karena dia kalah pengalaman dan kalah matang. Akan tetapi, dalam hal tenaga dan kecepatan gerakan, Bun Ho tidak kalah oleh ayahnya. Lima sosok bayangan orang itu berkelompok di sudut wuhungan yang gelap, agaknya mereka mengadakan perundingan. Kemudian mereka berpencar. Tak lama kemudian, nampak api berkobar di bagian belakang bangunan itu. Gudang barang telah terbakar. Apiau, tukang kebon yang tidur di dekat gudang yang terbakar, terkejut dan berteriak-teriak. Kebakaran Kebakaran tanda seru ketika dia masih berteriak-teriak, nampak api berkobar di sebelah kanan bangunan, lalu sebelah kiri dan terdengar jeritan dua orang pelayan wanita. Kuatin keluar dari kamarnya bersama istrinya. Dia melihat api berkobar di belakang, kanan dan kiri rumahnya. Selagi dia hendak lari untuk memadamkan api, tiba-tiba nampak lima bayangan hitam berloncatan turun dari atas dan kuatin telah dikepung oleh lima orang berpakaian hitam yang menutupi muka mereka dengan kedok hitam pula, masing-masing memegang sebatang pedang. Tanpa banyak cakap lagi, mereka berlima sudah menyerang kuatin. Pendekar ini tidak memegang senjata, karena baru keluar dari kamarnya. Melihat munculnya lima orang itu, tahulah dia bahwa rumahnya diserbu penjahat. Dia mendorong tubuh istrinya sehingga istrinya terhuyung dan masuk lagi ke dalam kamar. Wanita itu menutup daun pintu dan menguncinya dari dalam. Lega melihat istrinya sudah bersembunyi, kuatir lalu menghadapi pengeroyokan lima orang itu. Dia menggunakan kelincahan gerakan tubuhnya untuk mengelap ke sana sini, berloncatan di antara sambaran sinar pedang. Sementara itu, api terus mengamuk dan di luar rumah sudah terdengar para tetangga yang mencoba untuk menyiramkan air dari luar rumah, berusaha memadamkan api yang mengamuk di bagian belakang dan kanan kiri rumah. Kuatin segera mendapat kenyataan bahwa lima orang berkedok yang mengeroyoknya itu adalah orang-orang yang berilmu tinggi. Permainan pedang mereka amat cepat, kuat dan berbahaya sekali. Dia merasa menyesal bahwa dia tidak memegang senjata. Kalau saja dia membawa pedangnya. Akan tetapi penyesalan tiada gunanya dan dia harus mengerahkan seluruh tenaga dan menguras semua kepandayan dan kemampuannya untuk membela diri. Lima batang pedang itu menyerangnya dengan ganas, menjadi lima gulung sinar yang berkelebatan sehingga amat repot bagi kuatin untuk mengelap dari sambaran lima batang pedang yang bertubi-tubi datangnya itu. Biarpun dia memiliki gerakan lincah, berlomcatan ke sana-sini dan kadang-kadang menyampok dengan tangannya ke arah tangan yang memegang pedang, namun lewat belasan jurus, pundak kirinya tercium ujung sebatang pedang. Bajunya robek dan pundaknya tengores luka. Dia menyambar sebuah bangku panjang dan mengamuk dengan bangku itu. Namun, sebentar saja dia terpaksa melemparkan bangku yang beberapa kali bertemu pedang dan terpotong-potong. Desambar meja sebuah meja dan dan GN benda itu dia membebela diri, menggunakan meja sebagai perisai dan kakinya kadang-kadang menyambar dengan tendangannya yang kuat. Seorang pengeroyok termakan kakinya, tepat mengenai pahanya dan orang itu terpelanting. Melihat kesempatan ini, kuatin menubruk, menghantamkan mejanya ke arah orang yang sudah roboh itu. Orang itu menangkis dengan pedangnya. Berat meja menghantam lengan itu sehingga pedang itu terpental. Kuatin melompat dan menyambar pedang itu sambil melemparkan mejanya ke arah pemilik pedang. Pada saat itu, di samping ada pedang meluncur seperti anak tanah. Cap tanda seru pedang memasuki rongga dada kuatin dari bawah ketiak. Kuatin mengeluarkan suara gerengan dan dia masih berhasil menangkap pedang yang terlepas tadi, lalu membalik dan memabat. Krok orang yang menusuknya tadi menjerit, tangan kanannya sebatas pergelangan buntung oleh babatan pedang kuatin. Akan tetapi kuatin sendiri roboh dengan pedang masih menancap di dadanya. Sambil roboh, kuatin masih mampu melemparkan pedang ke depan dan seorang pengeroyok lagi berteriak kesakitan ketika paha kakinya tertusuk pedang yang dilontarkan itu. Para pengeroyok yang melihat kuatin sudah roboh dengan luka parah dan suara tetangga semakin ramai, mereka membawa teman yang terluka dan berlompatan ke atas genteng, menghilang dari atap ke atap. Mereka juga merasa jerih melihat betapa kuatin demikian gagahnya, masih mampu melukai dua orang teman mereka, bahwa yang seorang mengalami cedera buntung lengan tangan sebatas pergelangan. Akan tetapi seorang di antara mereka menendang daun pintu sehingga jebol, lalu keluar lagi sambil memondong tubuh seorang wanita yang kelihatan lemas karena tertotok itulah istri kuatin yang mereka culik. Kuatin masih belum tewas, bahkan juga tidak pingsan. Dia melihat betapa istrinya diculik oleh seorang di antara para penjahat bertopeng itu, akan tetapi ketika dia hendak bangkit untuk menolong istrinya, dia ruruh lagi dan mengeluh, dadanya terasa nyeri dan pendekar ini pun maklum bahwa ajalnya sudah dekat. Pada saat itu, di antara para tetangga yang sedang sibuk berusaha memadamkan api, tanpa mengetahui apa yang terjadi di dalam, nampak seorang pemuda menerobos di antara banyak orang dan dia pun menendang pintu depan yang sudah terbakar separuh itu sampai jebol lalu dia melompat masuk menerjang api sambil berteriak. Ayah ah 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 tanda seru. Ibu uh uh tanda seru semua orang memandang tegang, tidak berani mengikuti pemuda yang menerjang api itu. Pemuda itu adalah kuah bun hou yang tadi tidak berada di rumah karena dia sedang berada di rumah keluarga chia, yaitu keluarga calon istrinya. Calon ayah mertuanya yang menjadi sahabat baik ayahnya, mengajak dia bercakap-cakap sampai jauh malam. Ketika akhirnya dia mendapat kesempatan berpamit dari calon mertuanya dan tiba di dekat rumah, dia terkejut melihat rumah orang tuanya terbakar dan banyak tetangga sedang berusaha memadamkan api. Dia segera mencari ayah ibunya, akan tetapi para tetangga mengatakan bahwa ayah ibunya tidak nampak keluar dari rumah yang terbakar itu. Mendengar ini, dengan nekat bun hou lalu menerjang daun pintu dan melompat ke dalam. Ayah ah tanda seru dia menubruk orang tua itu yang menggeletak bermandikan darah sendiri dengan sebatang pedang masih menancap di dadanya. Ayah, apa yang terjadi? Siapa melakukan semua ini bun hou memangku kepala ayahnya yang sudah terkulai lemas. Pendekar itu mendengar teriakan anaknya dan dia mengerahkan seluruh tenaga terakhir untuk membuka matu dan mulutnya. Bun hou, mereka, lima orang, berkedok, yang seorang, buntung tangan kanannya. Dia terkulai dan napasnya berhenti. Ayah tanda seru bun hou mengguncang tubuh ayahnya dan sungguh aneh, Pendekar itu membuka matanya lagi. Seolah-olah teriakan anaknya tadi menarik kembali nyawanya yang sudah melayang, Ibumu, diculik mereka. Sukar benar dia mengeluarkan kata-kata ini dan kembali dia terkulai, sekali ini benar-benar menghembuskan napas terakhir. Ayah, ibu uut tanda seru bun hou teringat ibunya dan dengan cepat bangkit berdiri, meloncat ke dalam kamar. Ketika tidak melihat ibunya, teringat akan kata-kata terakhir ayahnya. Bun hou meloncat ke atas genteng dan dia pun mencari dan memandang ke kanan-kiri. Namun, tidak nampak sesuatu kecuali para tetangga yang masih sibuk mencoba memadamkan api yang makin membesar. Bun hou lalu meloncat keluar dan seolah-olah ada yang mendorongnya, dia lalu berlari keluar kota menuju ke selatan. Dia teringat bahwa di selatan kota terdapat sebuah hutan, dan entah mengapa, seperti ada bisikan di hatinya bahwa para penjahat itu membawa ibunya ke sana. Tanpa memperdulikan lagi rumah orang tuanya yang terbakar dan ayahnya yang sudah tewas, bun hou mencari-cari di dalam hutan. Sampai pagi dia masih mencari-cari dan akhirnya usahanya berhasil. Di sebuah sudut hutan, di atas rumpu tebal, di bawah pohon besar, dia menemukan ibunya. Sudah mati dan dalam keadaan telanjang bulat. Ibu hutan dasar dia menjerit dan menubruk mayat yang masih hangat itu. Agaknya belum lama ibunya tewas bun hou hampir pingsan, akan tetapi dia menguatkan hatinya, lalu meloncat dan berlari-lari mencari di sekitar tempat itu kalau-kalau akan dapat menemukan para penjahat itu. Akan tetapi dia tidak menemukan jejak mereka dan akhirnya dengan hati penuh duka, dia menghampiri mayat ibunya, mengenakan kembali pakaian ibunya yang cerai berai di tempat itu, lalu memondong tubuh yang sudah tak berfernyawa itu, menuju pulang. Wajahnya pucat dan muram, matanya seperti lampu kehabisan minyak, akan tetapi kadang-kadang mati itu mengeluarkan sinar penuh kebencian dan kemarahan yang membuat orang bengidi tak ngeri melihatnya. Rumah keluarga kuah itu habis terbakar. Rumah tinggal dan tokonya. Seluruh harta kekayaan keluarga itu musnah dan kini bun hou tidak memiliki apa-apa lagi kecuali pakaian yang menempel di tubuhnya. Dia kehilangan ayahnya, ibunya, harta bendanya, rumah tinggalnya. Para tetangga membantunya sehingga jenazah ayah ibunya dapat dimakamkan sepantasnya. Setelah semua orang pulang, bun hou tinggal di tanah kuburan itu seorang diri, bersilah di depan dua buah makam yang masih baru itu. Bau depa masih mengharumkan sekitar kuburan, dan bagi bun hou yang bersilah di situ, bau tanah juga menyengat hidungnya, mengingatkan dia bahwa ayah dan ibunya kini berada di dalam tanah itu. Dia tidak menangis lagi. Sudah habis air matanya sebelum kedua jenazah itu dikebumikan. Kini dia bersilah, termenung. Bayangan mengerikan itu selalu menghantui mata hatinya. Bayangan ayahnya dikeroyok lima orang berkedok, lalu ayahnya roboh dengan dada tertusuk pedang. Lalu bayangan yang lebih menyakitkan hati lagi. Ibunya diperkosa dan dihina lima orang itu sampai mati. Dia mengepal tinju. Mengapa ayahnya dan ibunya dibunuh orang? Bun hou membiarkan pikirannya bekerja sendiri. Dibongkarnya semua isi pikirannya yang bertumpuk-tumpuk. Teringatlah dia akan keadaan ayahnya. Ayahnya seorang pendekar yang selalu menentang kejahatan. Entah sudah berapa banyak penjahat dibasminya, dibunuhnya atau ditangkapnya, atau dihajarnya. Dia merasa yakin bahwa apa yang menimpa keluarganya itu adalah akibat daripada dendam para penjahat. Ayahnya telah mengalahkan banyak penjahat, dengan kekerasan, dan hal ini tentu saja mendatangkan dendam. Akhirnya, para penjahat yang menaruh dendam itu berhasil membalas, ayahnya dibunuh. Ibunya diperkosa dan dibunuh. Apakah dia harus mendendam pula mendendam kepada siapa? Teringat dia akan nasihat-nasihat ayahnya ketika ayahnya menggembelengnya dengan ilmu silat. Satu di antaranya tentang dendam. Anakku, seorang pendekar tidak akan bertindak karena benci. Biarpun ayahmu ini menentang kejahatan, menentang para penjahat, namun tidak ada rasa benci di dalam hatiku. Yang ada hanyalah rasa tanggung jawab dan tugas seorang pendekar, melindungi yang lemah tertindas dan menentang yang kuat namun jahat. Jangan biarkan dirimu menjadi hamba dari nafsu kebencian. Jangan biarkan hatimu menjadi taman, di mana pohon dendam tumbuh dan membesar karena dendam adalah kebencian juga. Kalau kebencian menjadi dasar, maka setiap perbuatan adalah kejahatan. Apapun alasannya teringat akan nasihat ini, Bun Hou menghela nafas panjang. Ayahnya dibunuh orang dan ibunya juga dibunuh setelah diperkosa, apakah dia tidak boleh mendendam? Dendam kebencian merupakan racun bagi batin sendiri, demikian ayahnya pernah berkata. Tidak, dia tidak boleh mendendam, akan tetapi dia akan melanjutkan perjuangan ayahnya sebagai seorang pendekar. Dia akan menentang kejahatan dalam bentuk apapun juga, tanpa dendam kebencian. Dia akan membasmi mereka yang membunuh orang tuanya, kalau dia berhasil menemukan mereka, bukan karena dendam kebencian, melainkan karena mereka itu penjahat yang harus ditentang. Tadi keluarga Chia juga datang melayat. Bahkan calon ayah mertuanya memujuknya untuk pulang ke rumah keluarga Chia, akan tetapi dia tidak mau. Akhirnya mereka pun pergi. Sejak kecil, oleh ayahnya dia ditunangkan dengan Chia Lingaye, puteri tunggal Chia Kunti, sahabat baik ayahnya. Karena ikatan persahabatan antara ayahnya dan Chia Kunti amaterat, maka dia dijodohkan dengan gadis itu, sejak mereka berdua masih kanak-kanak. Mereka bahkan diberi kesempatan untuk bergaul dan berteman, dan setelah mereka mulai dewasa, mereka juga saling tertarik dan saling mencintai. Walaupun Bun Ho dan Lingaye tidak pernah saling menyatakan perasaan cinta kasih mereka melalui kata-kata, dan bergaul seperti dua orang sahabat biasa, namun masing-masing dapat merasakan akan cinta mereka. Lingaye juga ikut bersembah yang di depan peti mati calon ayah dan ibu mertuanya, bahkan ia menangis sesenggukan ketika melihat keadaan tunangannya yang demikian berduka. Di depan makam tadi, Lingaye juga menangis dan ikut membujuknya agar mau pulang ke rumahnya dan meninggalkan kuburan, akan tetapi Bun Ho menolak dengan halus. Ayemoi, engkau pulanglah dulu. Biar aku sejenak menemani ayah dan ibu di sini, jawabnya. Akan tetapi, Ho Koko, ayah ibumu sudah tiada. Tidak ada gunanya kalau engkau menyiksa diri dalam kedukaan di tempat ini, gadis itu membujuk dan mencoba untuk menarik lengan pemuda yang menjadi tunangannya, juga sahabat baiknya dan orang yang diam-diam dikasihinya. Moi-moi, kau pulanglah dulu, aku masih belum dapat meninggalkan tempat ini. Pengilah dan jangan ganggu aku. Setelah menarik nafas dan menghapus air matanya, gadis itu pun pergi meninggalkannya untuk pulang bersama ayah ibunya. Kembali Baw Hong melamun. Kini baru dia mengerti benar apa yang dimaksudkan dalam kitab-kitab suci bahwa segala sesuatu di dunia ini tidak abadi. Hidup penuh duka yang timbul dari ikatan. Begitu banyaknya ikatan selama ini membelenggu dirinya, bahkan ikatan itu telah mengakar di dalam batinnya. Ikatan kepada ayah ibunya, kepada harta kekayaan milik keluarganya. Sekarang, dalam sekejap mati saja, semua itu direnggut musnah darinya. Habislah segala galanya, semua miliknya. Hati siapa takkan berdarah, batin siapa takkan menderita duka. Kini dia mengerti apa artinya itu, setelah merasakannya sendiri. Hidupnya terasa kosong dan sunyi. Dia tidak mempunyai siapa-siapa lagi. Tidak mempunyai siapa-siapa lagi? Ah, tidak begitu. Bukankah di sana masih ada Chia Ling Aie? Orang yang dicintanya, bagaikan orang yang tadinya tenggelam ke dalam kegelapan tiba-tiba melihat setitik sinar terang, Bun Ho bangkit berdiri. Bayangan Ling Aie memberi harapan. Dia memberi hormat kepada kedua makam itu, lalu perlahan-lahan melangkah pergi, menuju ke rumah keluarga Chia. Kemana lagi dia dapat pergi? Rumahnya sendiri telah menjadi debu. Sedikitpun dia tidak memiliki apa-apa lagi, bahkan pakaian pun hanya yang melekat pada tubuhnya. Malah petaka dapat menimpa siapapun juga di dalam kehidupan di dunia ini. Tidak pandang bulu. Seorang manusia yang paling berkuasa sekalipun, tidak kebal terhadap malah petaka dan maut, kalau memang Tuhan sudah menghendaki. Tidak ada kekuatan apapun di dunia dan akhirat yang mampu mengubah kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan pun terjadilah. Manusia hanya dapat menerima, tawakal, dengan penuh keikhlasan menyerahkan diri lahir batin sepenuhnya kepada kekuasaan Tuhan. Hanya inilah satu-satunya jalan. Hanya Tuhan yang dapat menentukan jalan hidup ini, seperti Tuhan pula yang menentukan dan mengatur segala sesuatu yang hidup dan mati, yang nampak dan tidak nampak. Tuhan mendahului yang paling dulu, mengakhiri yang paling akhir, di sebelah dalam yang paling dalam dan di sebelah luar yang paling luar. Tak terjangkau oleh akal pikiran. Kalau segala gerakan badan dan batin diatur oleh kekuasaan Tuhan, barulah sempurna dan benar dan hal ini mungkin saja dapat dicapai dengan penyerahan diri penuh keikhlasan dan kerendahan hati. Sebaliknya, segala gerakan badan dan batin yang diatur oleh akal pikiran selalu ditunggangi nafsu-nafsu dan akibatnya seperti yang kita lihat di sekeliling kita. Konflik dan pertentangan, perebutan, masing-masing menonjolkan kepentingan aku sendiri dan tak dapat dihindarkan lagi, bentrokan-bentrokan dan kekerasan pun terjadilah, di mana-mana. Akal pikiran dan segala macam nafsu memang sungguh amat kita perlukan dalam kehidupan ini. Akal pikiran dan nafsu adalah alat-alat yang sangat mengguna bagi kita untuk mempertahankan hidup di dunia ini. Karena mereka itu hanya alat, maka haruslah dapat kita manfaatkan, kita peralat demi kepentingan dan kebutuhan diri dalam kehidupan di dunia. Akan tetapi apa kenyataannya? Kita malah yang diperalat oleh mereka. Kita diperalat, diperhamba oleh akal pikiran dan nafsu, maka rusaklah ketenteraman hidup, lenyaplah kebahagiaan hidup. Akal pikiran dan nafsu hanya ingin ini, ingin itu ingin lebih, ingin enak dan segala macam keinginan. Dan untuk mengejar terlaksananya keinginan itu, kita diperalat untuk mendapatkannya sehingga timbulah segala macam perbuatan kekerasan dan kemaksiatan. Kalaupun rasa kemanusiaan kita, hati nurani kita sewaktu-waktu menyadari akan hal ini, hati nurani kita itu sedemikian lemahnya sehingga tidak mampu menanggulangi kekuatan daya rendah dari nafsu-nafsu dan akal pikir, dan kita tetap dicengkeram dan dikuasai, dipengaruhi. Hanya kekuasaan Tuhan sajalah yang akan mampu menalukan kegarangan daya-daya rendah itu, menjinakannya dan mengembalikan fungsinya sebagai alat, sebagai harta, bukan lagi sebagai majikan. Tidak, aku tidak setuju. Pertunangan itu harus dibatalkan. Harus. Ikatan perjodohan yang tidak seimbang ini harus putusnyonya Cia Kunti berkata dengan penuh ketegasan kepada suaminya yang menundukan mukanya dan duduk di kursi. Cia Kunti memang kalah wibawa dan selalu merasa rendah diri terhadap istrinya. Hal ini timbul sejak dia menikah dengan istrinya ini, yang dulu merupakan puteri dari majikannya. Dia hanya seorang karyawan dari toko besar ayah istrinya kemudian dia menjadi mantu. Kini dia dan istrinya membuka sebuah toko kain, juga semua itu milik istrinya. Oleh karena itu, dalam segala hal istrinya lah yang mengemudikan dan menentukan dan hampir segala keputusan yang diambil istrinya, dia terpaksa mengaminkan dan tidak berani membantah. Tapi, ketika mendiang ayahnya mengajukan usul pengikatan jodoh, kita sudah menyetujuinya. Bukankah engka sendiri juga setuju kalau anak kita Lingaye dijodohkan dengan bunhou nada suaranya bukan membantah, melainkan mengingatkan istrinya akan janji mereka terhadap mendiang keluarga kuah. Benar, tidak aku pungkiri hal itu. Akan tetapi kita berjanji kepada kuatin dan istrinya. Dan sekarang mereka telah meninggal dunia. Dengan demikian, janji antara kita dengan mereka pun sudah lenyap dan putus. Akan tetapi, isi riku, bunhou sendiri masih hidup dan dia sudah kita terima sebagai calon mantu. Tidak, sekarang tidak lagi. Janji kita hanya kepada orang tuanya dan kini telah batal. Bagaimana mungkin aku mau menyerahkan anakku yang hanya satu-satunya itu kepada seorang pemuda yang yatim piatu, dan tidak mempunyai apa-apa lagi? Kita menyerahkan anak kita dan semua harta benda kita kepadanya. Tidak, aku tidak mau memikin anak sendiri sengsara ah, begitukah maksudmu Chia Kunti yang merasa tidak enak sekali terhadap arwah sahabatnya, mengangguk. Kiranya karena bunhou sudah kehilangan segalanya, harta miliknya musnah dimakan api, maka engkau lalu hendak menolaknya sebagai calon mantu tentu saja. Mengapa tidak? Dulu, kita menerima ikatan jodoh itu karena melihat ayahnya, bukan melihat dia, dan kuanggap memang keadaan mereka seimbang dengan keadaan kita. Sekarang, anak itu yatim piatu dan miskin tidak memiliki apa-apa. Bagaimana mungkin akan menjadi suami Lingaye? Tidak, harus putus Chia Kunti menghela nafas panjang. Harus diakuinya bahwa bagaimanapun juga ada kebenaran dalam ucapan istrinya. Dan dia pun kasihan kepada bunhou. Anak itu baik sekali. Biarlah, biar ikatan ini diputuskan. Agaknya malah lebih baik bagi bunhou dan juga bagi anaknya. Kalau dilanjutkan, tentu pernikahan itu sama keadaannya dengan dirinya sekarang ini. Yang memiliki harta istrinya dan yang berkuasa istrinya. Dia tidak menginginkan puterinya menjadi kuasa atas diri suaminya, dan dia kasihan membayangkan bunhou menjadi seperti dia. Sementara dia termenung, istrinya sudah berteriak memanggil puterinya, Lingaye. Kesinilah gadis itu muncul dan duduk menghadapi ayah ibunya, pandang matanya penuh pertanyaan dan khawatir melihat sikap ayah dan ibunya yang begitu serius. Ada apakah? Ibu tanya gadis itu. Chia Kunti tidak dapat mengatakan apapun. Dia tahu bahwa puteri tunggalnya itu sudah menganggap bunhou sebagai calon suaminya. Sudah sejak kecil mereka ditunangkan dan puterinya sudah menerimanya sebagai suatu kepastian. Mungkin puterinya sudah terlanjur mencinta pemuda itu. Dia tidak tega untuk menyampaikan pemutusan ikatan jodoh itu. Lingaye duduklah dekat ibu. Aku hendak membicarakan urusan penting sekali, menyangkut kehidupanmu, masa depanmu. Gadis itu semakin khawatir dan dengan gelisah ia mendekati ibunya. Apa yang ibu maksudkan engkau tahu apa yang telah terjadi dengan bunhou? Dia kematian ayah ibunya, kini dia menjadi seorang yatim piatu yang hidup sebatang kera. Bahkan seluruh harta milik orang tuanya pan musnah dimakan api, aku tahu, ibu, dan kasihan sekali haung koko, kata gadis remaja itu. Dan ia menunduk, kedua matanya basah. Ia masih terlalu muda, baru berusia 14 tahun untuk mengetahui benar apakah ia mencinta tunangannya itu. Namun, sudah jelas bahwa ia menyayangnya karena memang mereka telah bersahabat sejak kecil, dan bunhou adalah seorang sahabat yang selalu bersikap sopan, ramah dan baik kepadanya. Ia merasa pemuda itu seperti saudaranya sendiri, seperti seorang kakak. Memang, kita kasihan sekali kepadanya. Akan tetapi, tidak boleh rasa kasihan itu mengharuskan engkau mengorbankan diri, gadis remaja itu mengangkat mukanya yang manis, memandang ibunya dengan heran. Apa maksudmu, ibu Ling Aye, ayah ibumu sudah mengambil keputusan bahwa pertunanganmu dengan bunhou harus putus. Engkau tidak mungkin dapat berjodoh dengan seorang yatim piatu karena hal itu kelak hanya akan menyungsarakan kalian berdua, gadis remaja itu terkejut sekali. Matanya terbelalak memandang ibunya. Baginya, menjadi istri bunhou atau bukan tidak menjadi soal yang terlalu besar baginya. Ia masih belum dewasa dan masih terlalu muda untuk memikirkan soal pernikahan. Akan tetapi ia merasa kasihan sekali kepada bunhou. Akan tetapi, ibu. Hou Koko baru saja tertumpal kemalangan. Dia sedang berada dalam keadaan duka, kehilangan ayah ibu dan seluruh harta bendanya. Bagaimana sekarang kita bahkan tidak menghiburnya, melainkan menambah beban dukanya dengan memutuskan pertunangan itu. Gadis itu memandang kepada ibunya dan air matanya mengalir turun karena ia merasa iba sekali kepada bunhou. Tidak, anakku. Biarlah engkau tidak perlu mencampuri urusan ini, kami yang akan bicara dengan dia. Aku percaya dia cukup bijaksana untuk menerima pemutusan pertunangan itu. Lingaye tidak membantah dan meninggalkan ayah ibunya, masuk ke dalam kamarnya dan menangis. Bukan menangis sedih karena pertunangan itu diputuskan, melainkan menangis karena kasihan kepada bunhou. Sore itu menjelang senja, dengan pakaian lusuh, rambut tautan dan wajah kusut muram, bunhou datang berkunjung ke rumah calon mertuanya. Dia tidak tahu kemana lagi harus pergi. Tidak mungkin dia tinggal terus di tanah kuburan. Dan dia tidak memiliki rumah, dan tidak memilih keluarga lain di kota nanting kecuali keluarga calon istrinya. Biarpun hatinya terasa berat dan malu, terpaksa diakini berkunjung ke rumah calon mertuanya yang besar. Sambutan calon ayah dan ibu mertuanya sungguh di luar dugaannya. Ketika mereka datang berlayat dan ikut mengantar pemakaman, sikap mereka amat baik, menghibur dan juga ikut berduka. Akan tetapi setelah kini dia berhadapan dengan kedua orang calon mertua itu yang menciambut kedatangannya di ruangan depan, wajah mereka nampak dingin dan sama sekali tidak ramah, apalagi ikut berduka. Duduklah di dalam, Bun Hou. Kebetulan engkau datang karena kami ingin membicarakan urusan penting denganmu, kata Chia Kunti dengan suara kering. Bun Hou masih belum menyangka buruk, mengira bahwa calon mertuanya tentu akan membicarakan urusan perjodohannya demi kebaikannya. Dia pun ikut masuk dan mereka bertiga duduk saling berhadapan, terhalang meja, di ruangan dalam. Akan tetapi calon ayah mertuanya kini tidak bicara, hanya lebih banyak menundukan mukanya yang tidak seramah biasanya. Kini calon ibu mertuanya yang bicara. Bun Hou, kami sekeluarga merasa kasihan kepadamu atas malapetaka yang menimpa keluargamu. Akan tetapi, kami terpaksa bicara denganmu mengenai ikatan jodoh antara engkau dan anak kami, lebih cepat kita bicarakan lebih baik agar tidak menjadikan jalan di hati, pemuda itu mengangkat mukanya yang muram dan diliputi kedukaan yang mendalam. Apakah yang ibu maksudkan wanita itu menelan ludah dulu sebelum bicara, menenteramkan hatinya yang bergebar? Begini, Bun Hou, kami percaya bahwa engkau sebagai seorang laki-laki, cukup bijaksana untuk dapat memaklumi bahwa ikatan jodoh antara engkau dengan putri kami itu tidak mungkin dilanjutkan dan terpaksa harus kami putuskan atau batalkan. Tentu saja Bun Hou terkejut bukan main mendengar ini. Matanya memandang kosong dan bengong seolah-olah dia khawatir salah dengar, wajahnya menjadi semakin pucat dan dia memandang kepada kedua orang tua itu pengantian dengan sinar matu bodoh dan tidak mengerti. Berbeda dengan keadaan hati Ling Aye yang masih kekanak-kanakan, Bun Hou yang baru berusia 15 tahun itu merasa telah jatuh cinta kepada tunangannya. Dia sudah mencinta Ling Aye dan kini pertalian jodoh itu dibikin putus secara setihak dan secara tiba-tiba. Di, dibatalkan tanda tanya. Akan tetapi, saya tidak mengerti, mengapa? Apa kesalahan saya tanda tanya melihat pemuda itu kelihatan amat terpukul? Tia Kunti merasa kasihan sekali. Engkau tidak mempunyai kesalahan apa-apa, Bun Hou. Katanya, akan tetapi dia tidak dapat melanjutkan, istrinya sudah menoleh kepadanya dengan pandang matu, tajam penuh teguran. Engkau memang tidak bersalah, Bun Hou, katanyanya Tia Kunti, yang bersalah adalah keadaanmu. Engkau telah menjadi seorang anak yatim piatu. Karena Ling Aye masih mempunyai ayah dan ibu, maka tidak mungkin ia menjadi istri seorang yang yatim piatu. Nah, itulah sebabnya mengapa kami terpaksa, dengan berat hati, memutuskan tali perjodohan itu, Bun Hou. Pemuda itu mengerutkan alisnya, tidak dapat menerima begitu saja alasan yang dikemukakan calon ibu mertuanya. Akan tetapi, ibu, kalau saya telah menjadi seorang yatim piatu, lalu mengapa? Kematian seseorang adalah tak dari Tuhan, dan seseorang, cepat atau lambat, sudah pasti akan menjadi yatim piatu, ditinggal mati ayah dan ibunya. Apa bedanya kalau saya sekarang menjadi yatim piatu atau kalau sudah anak kelebih tua? Sungguh alasan ini bagi saya tidak masuk di akal nyonya Chia Kunti merasa tersudut oleh bantahan Bun Hou itu dan ia mengerutkan alisnya. Sinar matanya membayangkan kemarahan dan ia lalu berkata, suaranya lantang. Kua Bun Hou, aku telah mengemukakan alasan yang paling halus agar tidak menyinggungmu, akan tetapi engkau malah membantah. Nah, dengarlah baik-baik. Bukan hanya karena engkau yatim piatu saja persoalannya. Engkau sudah yatim piatu, tidak ada lagi ayahmu yang akan mengurus pernikahanmu, dan memberimu warisan. Bahkan seluruh harta milik orang tuamu juga sudah habis terbakar. Engkau tidak mempunyai apa-apa lagi, tidak mempunyai orang tua yang bolehkah sandari. Lalu apa akan jadinya kalau engkau menjadi suami anak kami? Engkau tidak memiliki apa-apa, rumah pun tidak. Lalu apakah kelak anak kami akankah beri makan tanah dan batu? Nah itulah yang memaksa kami membatalkan perjodohan ini. Engkau memaksaku untuk berterus terang sepasang necebun hou terbelalak, wajahnya kini menjadi merah sekali. Setiap kata yang keluar dari mulut wanita yang pernah dianggapnya sebagai calon ibu mertua, yang biasanya amat ramah kepadanya itu, bagaikan ujung pedang yang menikam ulu hatinya dia ditolak menjadi calon mentu karena dia sudah yatim piatu dan miskin. Miskin itulah sebab utamanya dan dia pun mengerti. Betapapun pahitnya kenyataan itu, harus ditelannya karena memang benar demikian. Dia sendiri sudah tidak memiliki apa-apa, tidak ada makanan untuk dimakan, pakaian untuk dipakai, bahkan tidak ada tempat untuk berpeduh. Bagaimana dia dapat memenuhi kebutuhan seorang istri? Perlahan-lahan dia bangkit berdiri. Kedua kakinya menggigil, akan tetapi dia menguatkan hatinya yang tenguncang. Kedua matanya terasa panas, matanya kabur oleh air matu yang dipertahankannya agar jangan jatuh, bibirnya gemetar ketika dia hendak bicara. Dia akhirnya dapat menekan semua perasaan terhina itu, dan dia berkata tersendat seadat. Saya mengerti, saya telah menjadi atim piatu dan miskin, saya tidak pantas menjadi calon suami ayemoi, saya, saya mohon pamit. Dia membalikan tubuhnya dan melangkah perlahan meninggalkan ruangan dalam itu menuju keluar, tidak tahu betapa suami istri itu memanjang kepadanya dengan sinar mata penuh ibah. Bagaimanapun juga, Nyonya Chia Kunti memang terpaksa melakukan keputusan itu, demi putrinya. Hou Koko Tanda Seru tiba-tiba Lingaye lari keluar dari dalam dan mengejar Bun Hou yang baru tiba di ambang pintu antara kamar ruangan dalam dan beranda depan. Mendengar seruan ini, Bun Hou menahan langkahnya dan membalikan tubuhnya, terpaksa menggunakan punggung tangan menghapus beberapa tilik air matu yang tadi sempat turun dari pelupuk matu dan jatuh ke atas pipinya. Hou Koko, engkau hendak pergi ke mana? Tanda Tanya Lingaye bertanya sambil lari menghampiri dan memegang kedua tangan pemuda itu. Melihat wajah pemuda itu, dan pipi yang masih basah bekas usapan air mata, gadis remaja itu pun merintih, ah, Hou Koko Tanda Seru dan ia pun menangis. Bun Hou merasa jartungnya seperti disayat-sayat. Dia mengusap rambut kepala yang menunduk dan menangis itu. Sudahlah, Ayemoi, jangan berduka, kupujikan agar kelak engkau memperoleh jodoh yang sesuai denganmu, semoga engkau berbahagia, Ayemoi. Dan Bun Hou membalikan tubuhnya, cepat berlari keluar. Hou Koko Tanda Seru Lingaye hendak mengejar. Lingaye Tanda Seru terdengar ibunya membentak dan gadis itu menahan langkahnya, membalik lalu berlari menubruk kaki ibunya. Ibu Utanda Seru ia pun menangis sesenggukan. Ibunya merangkulnya dan mengusap-usap rambut kepala anaknya. Bun Hou berjalan seorang diri. Tubuhnya terasa lemas sekali karena semenjak ayah ibunya tewas dan sampai sekarang, sudah tiga hari tiga malam, dia tidak pernah makan tidak pernah tidur. Ditambah pula pukulan batin bertubi-tubi, ayah ibunya dibunuh orang, rumahnya habis terbakar, musibah pemutusan pertunangannya dengan Lingaye, merasa dihina dan dipandang rendah, kehilangan segalanya. Langkahnya gontai, bahkan sesekali kakinya tersandung akar atau batu sehingga terhuyung, semangatnya menipis, mendekati keputusasaan. Semenjak meninggalkan rumah kediaman keluarga Chia, dia berjalan terus meninggalkan kota Namping, tak pernah berhenti dan semalam suntuk dia berjalan. Tanpa tujuan? Kemana? Dia tidak mempunyai siapapun di dunia ini yang dapat dikunjunginya. Tidak ada tujuan, tidak ada rencana dia melangkah asal pergi saja dari keluarga Chia, dari kota Namping, membiarkan kakinya bergerak dan membawa kemana saja kaki itu melangkah. Seperti sesosok mayat berjalan. Matahari telah naik tinggi dan dia masih tersok-sok berjalan mendaki bukit itu, jalan yang sunyi. Tak nampak seorang pun manusia. Makin menanjak jalan itu, makin tertatih-tatih dia melangkah karena tubuhnya sudah lelah sekali. Di depan nampak sebuah hutan yang lebat. Kakinya menuju ke hutan itu, tanpa dituntun lagi suatu kehendak atau pikiran. Begitu dia tiba di tepi hutan, tiba-tiba nampak lima bayangan manusia berlari-lari dengan cepatnya dari bawah bukit. Lima orang ini dapat berlari cepat biarpun jalannya menanjak dan ini saja menunjukkan bahwa mereka bukanlah orang-orang sembarangan. Ketika tiba di tereng bukit itu, mereka berhenti dan memandang ke kanan-kiri. Tiba-tiba seorang di antara mereka menudin ke atas, ke arah tubuh Bun Ho yang sudah tiba di dekat hutan. Itukah orangnya mungkin saja? Tidak ada orang lain di sini, kalau begitu mari kita cepat kejar. Benar, membasmi rumput harus bersama akar-akarnya mereka berlima, kelimanya mengenakan kedok hitam, kini berlari lagi ke arah puncak bukit. Bun Ho tidak mengetahui semua itu diakini seperti orang yang ditinggalkan semangatnya. Dia lelah lahir batin. Semalam tadi dia terhimpit perasaan duka yang amat berat. Pikirannya mengenang segala peristiwa yang menimpa dirinya. Makin dikenang, semakin pahit, dan semakin menghimpit perasaannya. Timbulah perasaan ibadiri yang amat besar dan hal ini menimbulkan duka. Demikian tertekan batinnya sehingga dia lelah, lelah sekali. Dia tidak memperdulikan apa-apa lagi. Berhenti tanda seru terdengar teriak kandai arah belakang. Bun Ho melangkah terus, tidak mendengar karena tidak memperhatikan. Hei, orang yang berjalan di depan. Berhenti tanda seru teriakan itu diulang, lebih nyaring. Bun Ho melangkah terus, sudah mendengar akan tetapi tidak peduli, tidak mengira dia yang disuruh berhenti. Tiba-tiba Bun Ho melihat ada beberapa bayangan orang berkelebat di kanan kirinya, datang dari belakang dan melewatinya. Ketika dia mengangkat muka, ternyata ada lima orang laki-laki yang kesemuanya memakai kedok hitam telah berdiri menghadang di depannya. Sikap mereka itu garang sekali seorang di antara mereka, yang berperut gendut dan dagunya terhias bekas luka yang besar, kedok hitam itu hanya menutupi matu dan hidung, berkata dengan suara lantang. Hei, berhenti dulu, orang muda. Apakah engkau putra kuatin dinanting tadinya Bun Ho memandang kepada mereka dengan sikap acuh, akan tetapi tiba-tiba dia teringat akan pesan terakhir ayahnya. Bun Ho, mereka lima orang berkedok, yang seorang buntung tangan kanannya. Demikian pesan ayahnya. Suara ayahnya itu selalu ternih yang di telinganya. Dan lima orang di depannya itu berkedok, dan seorang di antaranya memang buntung lengan kanannya. Ah, kalian, kalian lima orang yang membasmi keluarga kuatannya, wajahnya berubah pucat kemudian merah dan suaranya gemetar. Tidak kami sangkal kata si perut gendut. Dan engkau, siapakah engkau? Apa hubunganmu dengan keluarga kuat Bun Ho telah memandang dengan kemarahan memuncak sehingga dia lupakan tubuhnya yang lemah dan lemas, lupakan kenyataan bahwa lima orang ini amat lihai sehingga ayahnya sendiri pun tewas di tangan mereka. Aku kuat Bun Ho, putra mereka teriaknya. Hahaha, bagus sekali. Memang engkau kami cari karena engkau harus menyusul ayah ibumu Bun Ho terkenang akan ayahnya, dan ibunya yang tewas secara menyedihkan, maka matanya mencorong seperti berapi-api. Keparat Jahanam, kalian ini iblis-iblis jahat sekali. Kenapa kalian demikian kejam membunuh ayah dan bahkan menghina dan membunuh ibuku? Apa dosa mereka? Jawab dulu pertanyaanku agar aku tidak penasaran si genduk itu tertawa. Tidak berdosa. Ayahmu tidak berdosa? Hem, berapa banyak sudah saudara kami dibunuhnya, dan kami sendiri sampai kehilangan mata pencaharian karena ayahmu. Kami datang membalas dendam atas kematian saudara-saudara kami, dan ayahmu selalu merupakan ancaman bagi pekerjaan kami. Ibumu kami bunuh karena ia adalah istri ayahmu, seperti juga engkau harus kami bunuh karena engkau adalah anak ayahmu. Tapi, ayah menentang kalian karena kejahatan kalian. Ayah selalu menentang orang, orang jahat dan itu sudah menjadi tugas seorang pendekar. Kami tidak peduli. Hutang nyawa harus dibayar dengan nyawa, sudahlah, to' aku. Kenapa melayani obrolan bocah ini? Bunuh saja dia, habis perkara bentak penjahat yang tangan kanannya buntung ketika mereka mengeroyok kuatin. Berkata demikian, dia sudah melangkah maju dan menyerang dengan tendangan kaki kanannya. Bunuh cepat mengelakkan tetapi empat orang penjahat lainnya sudah pula menerjang dan mengeroyoknya. Agaknya, lima orang penjahat itu memandang rendah pemuda remaja berusia 15 tahun itu, maka mereka hanya mempenggunakan kaki tangan untuk menyerang, tidak mencabut senjata mereka. Bunuh mengamuk. Dia tahu bahwa perkelahian ini adalah perkelahian mati hidup. Dia harus dapat merobohkan lima orang itu kalau dia ingin agar dapat hidup terus, karena kalau dia kalah berarti dia akan mati. Dan dia bertekad untuk melawan sampai mati. Kenekatan inilah yang membuat dia menjadi lebih kuat daripada biasanya dia tidak lagi memperdulikan bahaya yang mengancam dirinya. Yang ada dalam hatinya hanyalah keinginan mengalahkan para pengeroyoknya, maka dia pun menyerang seperti seekor harimau kelaparan. Akan tetapi, Bunuh menghadapi pengeroyokan lima orang lawan yang pandai pula, biarpun sejak kecil dia digemleng ayahnya dan telah mewarisi ilmu kepandayan ayahnya, namun dia kurang pengalaman berkelahi, berbeda dengan lima orang lawannya yang merupakan tokoh-tokoh kengol yang sudah biasa berkelahi melawan musuh yang tangguh. Oleh karena itu, sukar bagi Bunuh untuk dapat mengalahkan lima orang itu walaupun dia sudah mengamuk dengan nekat. Dia dihajar jatuh bangun, dihujani pukulan dan tendangan sampai babak belur. Akan tetapi, Bunuh tidak pernah mengeluh, apalagi menyerah. Begitu terkena pukulan atau tendangan yang membuat dia jatuh tersungkur, dia bangkit lagi dan melawan dengan penuh semangat, seolah-olah tubuhnya yang sudah babak belur dan matang biru itu sama sekali tidak dirasakan nyeri. Namun, tubuh tidaklah sekuat hati yang sudah nekat. Kekuatan tubuh ada batasnya, apalagi tubuh Bunuh yang sedang lemah karena kelaparan, kurang tidur dan dilanda dukanestapa itu. Ketika tangan si gendut yang memimpin lima orang itu menghantam dadanya, amat kerasnya sehingga mengeluarkan suara berdebuk, tubuh Bunuh terjengkang dan dia muntahkan darah segar dari mulutnya. Dia mencoba untuk merangkak bangun, tidak lagi secepat tadi akan tetapi pada saat itu, sebuah kaki dengan kerasnya menendang, mengenai punggungnya. Kembali dia terpelanting, dia berusaha bangkit kembali namun gagal dan roboh tenguling. Pada saat itu terdengar bunyi tak tolok tak tolok dan seorang laki-laki berusia lima puluhan tahun datang menghampiri tempat itu. Dia memegang sebatang tongkat yang panjangnya kurang lebih tiga kaki. Tongkat inilah yang mengeluarkan bunyi tak tolok tak tolok itu karena dia penggunakan untuk memukul-mukul batang pohon di kanan kiri dan batu-batu di depan kakinya. Dari tongkat ini mudah diduga bahwa dia adalah seorang buta. Namun, dia dapat berjalan dengan cepat, dibantu tongkatnya yang merabah-rabah dan memukul-mukul. Hei, berhenti! Jangan pukuli orang seperti itu teriak si buta ini dan kini dia berdiri di depan bunho yang masih menggelepak dan tidak mampu melawan lagi, sikapnya melindungi pemuda itu dan dia menghadapi lima orang sambil mengangkat muka ke atas. Matanya terbuka akan tetapi hanya nampak biji matu yang putih. Lima orang berkedok itu saling pandang, tadinya mereka sudah merasa lega melihat pemuda yang bandel dan kuat itu roboh, dan ingin memukulinya sampai mati. Munculnya orang ini mengejutkan mereka, akan tetapi setelah melihat bahwa dia hanya seorang laki-laki buta, mereka pun tidak merasa khawatir. Hei, orang buta! Minggirlah dan jangan mencampuri urusan kami bentak si gendut marah. Hem, selamanya aku tidak mau mencampuri urusan orang lain. Akan tetapi bagaimana mungkin aku tinggal diam saja melihat orang dipukul dan dikeroyok untuk dibunuh. Tidak, kalian tidak boleh memukuli orang ini tanpa sebab orang buta tak tahu diri. Apakah hengka sudah bosan hidup? Pemuda ini adalah musuh kami apakah hengka sudah gila hendak melindungi musuh kami bentak pula si gendut? Lopek mereka ini penjahat-penjahat yang telah membunuh ayahku dan ibuku, dan sekarang mereka hendak membunuh pula aku, kata Bunhou memeladiri walaupun dia tidak dapat mengharapkan pertolongan seorang buta dia hanya ingin mengulur waktu agar kekuatannya pulih kembali sehingga dia dapat memeladiri dan melawan sampai titik darah terakhir. Terima kasih telah menonton!